Istri Cantik Kesayangan Tuan Muda Tampan, Bab 4 Tasya dan Arya menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca dan saling bertanya tentang beberapa hal yang tidak dimengerti satu sama lain. Wah, gak kerasa ya, kita menghabiskan waktu di sini, ucap Tasya yang meregangkan otot-ototnya. Iya, jawab Arya datar. Hehehe, kamu tuh deter banget sih, aku ngomong panjang kali lebar, tapi kamu cuma jawab gak, iya. Hehehe, lucu tau gak, ucap Tasya. Emang kenapa, memang jawabannya iya, masa aku jawab yang lain, jawab Arya. Nah, gitu dong, ngomongnya banyakan dikit, lagian dapet suara gratis ngapain harus irit-irit, kita kan cuma perlu bersyukur, ucap Tasya. Oh iya nih, buat kamu, datang ya, sambung Tasya yang memberi kartu undangan pada Arya. Kamu mau ngerayain ulang tahun? Tanya Arya. Iya, sekalian sama acara pertunangan aku sama pacar aku, Johan. Jawab Tasya dengan senangnya. Arya yang mendengar kata pertunangan langsung menengok ke arah Tasya. Oh, gitu ya, ucap Arya yang diangguki oleh Tasya, yang disertai senyuman manisnya. Oke, aku bakal usahain datang, sambung Arya. Sip, aku tunggu ya. Oh iya, ini udah sore aku duluan ya. Bye, pamit Tasya yang kemudian pergi meninggalkan Arya di perpustakaan. Eh, tunangan, kenapa gue jadi seperti orang yang patah hati ya? Padahal bukan urusan gue juga. Ah, terserah sajalah. Batin Arya yang merasa tidak senang mendengar kata tunangan dari Tasya. Setelah Tasya pergi, Arya pun memutuskan untuk pergi ke kafe. Karena tiba-tiba mood Arya menjadi gak karuan. Saat menuju kafe yang berada di salah satu mall, Arya melihat sebuah kalung yang terpajang di salah satu toko perhiasan. Saat melihat kalung itu, Arya langsung teringat wajah Tasya yang selalu tersenyum sangat manis. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk membelinya. Arya, setelah itu Arya pergi ke kafe. Arya pun memesan kopi kesukaannya dan menikmatinya di meja paling pojok dekat jendela. Arya menatap kalung yang tadi dia beli. Bagi seorang Arya, harga kalung itu mungkin tidak seberapa. Tapi bagi yang menjadi lamunan Arya, adalah orang yang menjadi alasan Arya membeli kalung itu. Entahlah, anggap saja ini sebagai kenang-kenangan. Batin Arya Sudah dua hari, Tasya tidak masuk kampus karena sibuk untuk membersiapkan acara ulang tahun dan pertunangannya dengan Yohan. Dan malam ini adalah malam yang sudah ditentukan di mana acara ulang tahun dan pertunangan Tasya dan Yohan dilaksanakan. Pesta pun diadakan di sebuah hotel bintang lima yang terkenal di negara ini. Arya yang datang lebih awal pun membuka kamar yang memang biasa dia tempati jika Arya dan keluarganya datang ke sini. Karena memang hotel ini adalah salah satu aset milik Azhahra yang memang diserahkan kepada Arya. Karena Azhahra tengah menangani bisnisnya di Paris selama beberapa tahun ini. Arya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu untuk menenangkan fikirannya yang beberapa hari ini tidak karuan. Tepat pada pukul tujuh malam, Arya pun terbangun dari tidurnya. Karena setengah jam lagi acaranya akan segera dimulai, Arya pun bersiap-siap. Arya berpenampilan seperti biasanya, hanya saja kali ini Arya memakai pakaian yang pas dengan tubuhnya agar tidak menjadi pusat perhatian dan mempermalukan Tasya nantinya. Arya pun keluar kamarnya dan pergi menuju ke ruangan di mana pesta Tasya diadakan. Dan tak butuh waktu lama, Arya pun sampai. Arya pun memasuki ruangan di mana sudah banyak orang-orang yang sudah berdatangan. Arya melihat kesekeliling ruangan sampai mata Arya menemukan sosok wanita cantik yang tengah memakai gaun putih yang sederhana dan terlihat mesra bersama seorang pria. Tasya yang melihat Arya tengah memperhatikannya, Tasya pun melambaikan tangannya dan mendekat pada Arya. Arya, akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu tidak akan datang, ucap Tasya. Mana mungkin, jawab Arya. Oh iya, sepertinya ada yang berbeda dari kamu malam ini deh, ucap Tasya yang membolak-balikan badan Arya. Kenapa kamu tidak dari kemarin saja seperti ini? Kamu terlihat lebih tampan, sambung Tasya. Sudah apa-apa, aku hanya tidak ingin mempermalukan kamu, ucap Arya. Mana ada kamu mempermalukan aku? Ya sudah, aku ke sana dulu ya, nanti kita ngobrol lagi, ucap Tasya. Oh iya Tasya, tunggu sebentar. Panggil Arya saat Tasya akan pergi. Ada apa? Tanya Tasya. Arya yang akan memberikan hadiahnya untuk Tasya pun berniat mengambilnya. Namun saat mencarinya Arya tidak menemukan di mana hadiah yang sudah disiapkan untuk Tasya tadi. Ada apa Arya? Tanya Tasya, yang bingung melihat Arya tengah sibuk mencari sesuatu. Hmm, sepertinya tertinggal di kamar, ucap Arya. Apanya yang tertinggal di kamar? Tanya Tasya. Itu, aku membeli sesuatu untukmu, tapi sepertinya tertinggal di kamar. Ya sudah, aku ambil dulu sebentar ya, jawab Arya. Tasya yang bingung pun hanya mengangguk. Arya pun pergi meninggalkan Tasya. Saat Arya sudah pergi, seorang pelayan menghampiri Tasya dan memberikan minum pada Tasya. Karena Tasya yang kebetulan merasa haus pun langsung meminum habis tak tersisa. Tasya pun berjalan mendekat pada orang tuanya yang tengah berbincang. Namun tak lama kepala Tasya merasa sedikit pusing. Tasya pun memilih untuk duduk. Tapi saat Tasya tengah duduk, Tasya melihat Jessica dan Johan tengah berjalan bersama keluar dari ruangan di mana pesta diadakan. Tasya pun akhirnya mengikuti mereka. Meskipun saat ini kepala Tasya terasa semakin berat, Tasya pun sampai di depan sebuah toilet. Tasya pun sempat berpikir untuk apa Jessica dan Johan pergi ke sana. Karena rasa penasaran Tasya yang semakin besar, akhirnya Tasya pun masuk. Tasya terpaku saat Tasya melihat sesuatu yang di luar dugaannya. Tasya melihat Jessica dan Johan berciuman di dalam toilet yang sepi itu. Apa yang kamu lakukan, Jessica? Ucap Johan. Kak Johan, aku sangat menyukai Kak Johan. Jawab Jessica. Jessica pun kembali mencium Johan. Dan perlahan-lahan membuka jas dan kemeja Johan secara perlahan-lahan. Johan yang menikmati permainan Jessica pun mulai memeluk dan membalas ciumannya. Duk, Tasya yang hendak pergi tak sengaja menendang tempat sampah, hingga membuat Jessica dan Johan terkejut. Johan yang menyadari bahwa itu adalah Tasya pun langsung mengejarnya. Tasya yang merasakan kepalanya semakin berat pun berusaha untuk bersembunyi, agar tak ketahuan oleh Johan. Tasya sih ya aku bersusah payah mengajak Kak Johan ke sini. Aku bisa menikmati ciuman Kak Johan. Dan ternyata sasaran malah melihat kejadian ini ditambah lagi. Tasya sekarang sudah ada di luar ruangan pesta. Akan mempermudah rencanaku. Dan sepertinya Tasya pun sudah mulai terkena efek obat yang aku campur dengan minuman yang diberikan padanya. Ucap Jessica yang merasa rencananya berjalan dengan mulus. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download Audio Tune.